Intro Direktur utama Pertamina Nike Widiawati menduai sorotan usai kebakaran Melanda Depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret malam kemarin Beberapa warganet di media sosial bahkan mendesak Direktur Utama beserta jajarannya untuk mundur dari jawatan Di sisi lain, Menteri Badan Usaha milik negara Eritohir saat menjaga korban kebakaran di rumah sakit pusat Pertamina sempat menyinggung pencopotan direksi perusahaan pelaku merah ini Menurutnya, pencopotan direksi bukanlah solusi konkret melainkan perlu untuk memperbaiki model bisnis dan manajemen risiko perusahaan Lantas seperti apa profil di rute Pertamina Nike Widiawati? Nike dikenal sebagai seorang pemusaha Indonesia yang lahir pada 25 Desember 1967 menempuh pendidikan serjana di Teknik Industri Institut Teknologi Bandung pada 1991 Nike kemudian melanjutkan magis tertibid dan hukum bisnis di Universitas Pajajaran pada 2009 Dia mulai menjabat sebagai dirut Pertamina sejak 30 Agustus 2018 Setelah sebelumnya menjadi PC Direktur Utama menggantikan Elia Masah Manik Pada 3 Oktober 2022, Nike kembali dipercaya sebagai dirut berdasarkan rapat umum pemegang saham Pertamina Dengan demikian, wanita ini otomatis mengembang dua kali periode sebagai bos Pertamina Dilansir dari kompas.com alasan pengangkatan kembali Nike Menjadi orang nomor satu di Pertamina lataran dinilai mampu mengantarkan perusahaan bertransformasi Bukan hanya itu, sosoknya juga dinilai mampu membawa Pertamina meraih kinerja terbaik Sepanjang periode pertama kepemimpinannya Yakni April 2018 hingga September 2022 Nike Widjawati pun turut mampu mengkonsolidasikan kekuatan perusahaan Untuk menjaga ketaharan energi nasional Selain itu menjalankan transisi energi dalam kondisi yang penuh tantangan Berkat adanya pandemi COVID-19, konflik geopolitik, dan klimat change Sebagai salah satu serikan di Indonesia, Nike Widjawati sempat menerima penghargaan Women's Award of Female Grace dari Indonesia Asia Institute pada 2013 Nike juga dinobatkan oleh majalah Fortune sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di luar Amerika Serikat pada 2020 Adapun sebelum menjabat sebagai dirut Pertamina, Nike beberapa kali mengisi kursi eksekutif sejak 2009 Dia pernah dipercaya menjadi Direktur SDM Pertamina Tak hanya Pertamina, alumnus ITB ini bahkan tercatat pernah menjadi sebagai Direktur Pengadaan Strategi 1 PT PLN Nike Widjawati tercatat pernah melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Dikutip dari laman LHKPN-KPK Minggu 5 Maret, Nike mencatatkan harta kekayaan bersih senilai 75 biliar rupiah Pada 29 Maret 2022 Dari sekian hartanya, kas dan setara menjadi penyumbang terbesar dengan total 39 biliar rupiah Nike juga melaporkan 15 tanda dan bangunan dengan nilai total 32,8 biliar rupiah Selain itu, dia juga melaporkan 3 buah mobil senilai 1,9 biliar Tak hanya itu, Nike juga tercatat memiliki harta bergerak lain dan harta lainnya Masing-masing senilai 212 juta rupiah dan 1 biliar rupiah Tidak memiliki utang, dengan demikian total kekayaan Nike pun tercatat mencapai 75 miliar rupiah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton